Masih dari wilayah Jawa Timur, kita ke wilayah Surabaya, di mana puluhan sosialita di kota Surabaya ini ramai-ramai pemirsa mendatangi SPKT Polrestabes Surabaya. Puluhan wanita tersebut mengaku menjadi korban penipuan investasi dengan modus investasi yang melibatkan 3 selebgram lokal. Total korban investasi bodong ini sekitar 300 orang, dengan total kerugian diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah. Awal investasi pada tahun 2021 pemberian bonus oleh pengelola investasi berlangsung lancar. Namun sejak Agustus 2023 pemberian bonus mulai macet dan para anggota tidak dibayarkan. Karena geram, mereka ramai-ramai melaporkan kasus investasi bodong ini ke SPKT Polrestabes Surabaya. Oleh petugas, para korban disarankan untuk somasi terlebih dahulu terhadap terduga pelaku. Dan jika tidak ada respon atau itikat baik dari pelaku, para korban ini dipersilakan kembali untuk membuat laporan pihak kepolisian. Ya ini juga berhatian sama masyarakat ya. Jangan sampai lagi-lagi kita tertipu investasi bodong. Lebih baik cek dan re-check, cross-check. Jadi ada istilah skema ponzi gitu ya. Nah mungkin pengetahuan, pemahaman terkait dengan hal ini perlu disosialisasikan, dipahami sebelum kita melakukan atau mengeluarkan uang untuk sebuah investasi. Nah itu dia.